Menjamurnya pedagang hewan kurban di tengah merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember, Senin siang menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah penjual hewan kurban jelang Idul Adha. Hal ini guna mengetahui kesehatan dan kelayakan hewan kurban yang dipasarkan. Patugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember melakukan sidak dengan mendatangi sejumlah penjual hewan kurban di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Senin siang. Patugas langsung melakukan pemeriksaan hewan kurban ke sejumlah lapak penjual yang selanjutnya memeriksa kesehatan serta kelayakan hewan kurban sesuai syariat Islam. Salah satunya dengan memeriksa gigi kambing yang sudah poel atau memiliki gigi susu yang sudah tanggal dan digantikan gigi tetap. serta memiliki umur di atas satu tahun atau sudah dewasa. Namun di sisi lain, petugas juga menemukan banyaknya hewan kurban jenis kambing yang belum memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Hari ini ada pemeriksaan hewan kurban, apa yang diperiksa, kesehatan, terus umur, layak dipotong atau tidak, terus yang penting kesehatan kan sekarang baru-baru ini kan lagi marah PMK. Yang layak untuk kurban itu umurnya kira-kira setahun sampai lebih. Itu sudah layak untuk kurban. Tadi juga ada yang belum poel, kak? Iya. Ada berapa banyak yang belum poel? Sekitar 30 persen-an. 30 persen? Iya, 70 persen-an sudah poel. Sementara itu salah satu penjual hewan kurban mengaku untuk harga per ekor ternak kambing masih stabil, yakni di harga 3 juta rupiah, tergantung dari besar kecilnya hewan tersebut. Namun untuk hewan kurban jenis sapi, dirinya tidak menyediakan lantaran banyak sapi yang terjangkit PMK. Meskipun ada pesanan, ia memilih pembeli untuk datang langsung ke peternakan sapi. Untuk harga domba dan kambing rata-rata berapa? Main yang laku ya, harga jual ya. Kalau harga jual 3 jutaan. Itu yang paling laku. Ada peningkatan dibanding tahun kemarin? Peningkatan penjualan apa harganya? Harga. Kalau harga cenderung stabil biasa lah. Untuk peningkatan penjualan lebih apa, Mas? Kayaknya hampir sama, Mas. Kecuali pandemi ya, 2 tahun yang lalu itu. Jadi nggak berpengaruh ya untuk penjualan kapi? Insya Allah nggak berpengaruh. Banyak semangat lah, kan itu ya. Banyak semangat. Jadi nggak jual sapi seperti tahun lalu, Mas? Saya jual sapi langsung di peternak. Jadi saya jagang aja, Mas. Kalau ada teman, ada yang mau cari sapi, langsung saya arahkan ke peternak langsung aja. Tapi nggak dibawa ke sini aja? Nggak, showroomnya nggak ada. Masih aja nggak dibawa ke sini? Betul, betul. Lebih rentan. Selain itu, penjual yang sudah memenuhi syarat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mendapatkan sertifikat kesehatan ternak yang dipasarkan. Suyono, News FTV Jember, melaporkan.